Halo semua, selamat datang kembali ya di channel saya. Di video kali ini bakalan match ketiga di Red Lover Cup. Dan ya, kita tadi bakal ngelawan Naisho Angga ya. Dan ya, di match ini penentuan sih buat saya lolos ke stage berikutnya atau enggak. Karena sejauh ini setelah kalah 1-0 dan kemarin di match 1 seri ya, kosong-kosong. Jadi berdapat 1 poin. So, match ini bakal nentuin banget sih. Untuk lolos apa enggaknya ke stage berikutnya. Wuih, gile ada Tiger Intercept. Nggak sempat ngecek tadi. Oke, Jito. Kita coba stormy aja kali ya. Jito ini ada boost block sih. Force block ya. Oke, mental. Kita lihat Ken-nya. Aduh, hincer banget nih. Ken ini besok di banner SP. Oh, yes. Nice. The power of stormy. Kenapa enggak ada kemarin-kemarin begitu? Tendang masuk, tendang masuk. Tendang masuk. Oke, sodanya pass. So, enggak-enggak nambah full power. Gauch. Karena lebak benar. Waduh, gawat. Oke, Daiju-nya ke block. Tinggal pass-nya doang. Kita pake C40 kayaknya cukup ya. Kenapa enggak dikasih dribble ya, Yuga-nya. Oke, nice. Untung. Enggak nyangka dia full power. Harusnya sih iya memang sih. Lewat harusnya. Oke, nice. Wah, upside. Damn. Kiranya Naohi-nya masih onside. Ternyata agak sedikit maju ya. Lewat. Misaki cancer. Hmm. Kayaknya selain shoot, bisa dihentiin sih. Kalau di dribble pun seharusnya misaki ini masih bisa ngantiin. Selain shoot. Kalau shoot, masih tembus. Oke. Oke, untungnya kita juga full power. Oke, full jumping aja. Ngeri-ngeri si Roberto. Kena Robertonya si Sasaki kemarin. Jiper. Oke. Dapat Akai dia ini kayaknya. Salah Akai ternyata. Kiranya Akai dia. Golden duo lah ya disini. Karena si Jito ini harusnya interceptnya juga gak kuat. Seja. Kita shoot saja. Depan muka. Putih. Critical. Sayang banget. Padahal masih full power. Cuma dapat critical putih. kita lihat musuh udah kehabisan 2-0 ken ken gila bener kalau gitu perkawe aja parah oke nice masaki waduh kasih roberto oke lewat wah apaan nih oh kaya rese kayaknya pascawi lebih menjanjikan oke lewat oke lewat oke lewat wuuh masih gak masuk juga parah eh subasai dapet masih bisa dapet 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 2-0 come on gila menit 5-2 lu padahal wuuh nice nice 2-0 oke sepertinya gak usah ada pergantian mau ganti subasa sih sebenernya cuman bagian back kayaknya masih cukup seger jadi gak usah diganti lah jadi gak usah diganti lah gila 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 pasnya ketika pelangi men oke matchup sama jizaki harusnya sih dia shoot harusnya sih dia shoot seperti ini aja harusnya sih harusnya sih block buat ngepenuhin oh damn lewat lu gawat 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 410 gila pikir bakal ketahani shizaki gawat juga full power kenapa sih ya ketika lagi oke nice dapet ke mitsugi kita teruskan ke Aoi dan kayaknya disini tektok aja mungkin pake full powernya karena musuh juga udah pake full power come on hmm hmm gas aja kali ya apa pake stormy gas aja lah wuh pelangi lagi pelangi yosa 3-0 kah wuh dapet ketika gok sih tapi harusnya masuk sih gawat gawat gawatnya ha sampun-ampun ini oh gak ada oke kita trap aja pikir bahwa shoot lowball oke nice 3-0 oke nice 3-0 oke oke nice bek harisnya udah aman lah ya 206 posisi 30 teman pengen ngincer gol agak sedikit banyak sih biar di rank 2 soalnya kalau di rank 3 itu nanti bakal masuk ke loser bracket jadi ya sekali kalah langsung gugur sih kalau rank 2 masih ke winner bracket itu masih boleh kalah satu kali lagi nanti di sistem gugurnya kasih kesempatan aja btw ini Hyuga FBS bagusnya sih jangan dikasih intercept mending kasih skill dribble tadi ya Hyuganya ya jadi ya daripada kasih intercept yang ngebuang-buang stamina dia mending tadi pake dribble kan bisa lewat oke lewat Chimirian Aoi nice full power complete akhir dan ketangkap 3-0 doang kah apakah 3-0 ini cukup buat membawa ke rank kedua atau hanya di rank 3 atau hanya di rank 3 wuuh gili lagi cuy thank you ya angga so ya buat kalian makasih banyak udah mau mampir dan nonton belum tau saya ini bakal di rank 2 apa rank 3 untuk kelas mainnya jadi kalau misalkan saya di rank 2 itu saya bakal masuk di winner bracket yang artinya saya masih boleh kalah 1 kali lagi sebelum gugur kalau saya di rank 3 itu saya lolos tetap tapi kalau kalah sekali ya langsung gugur dari turnamen ya jadi ya ditunggu aja mungkin saya bakal update lagi di next pvp ya so thank you bye bye sub indo by broth3rmax